Hai selamat datang di SMP Negeri 6 Kota Blitar yuk Mari kita belajar mengenai reproduksi agar kesehatan warga sekolah lebih terjaga selamat pagi sehat semua ya pada jam pembelajaran IPA hari ini gue maka menyambung yang pembelajaran di kelas kemarin tentang reproduksi alat reproduksi dan menjaga kesehatan alat reproduksi seperti kamu tahu setiap orang baik laki-laki atau perempuan semuanya mempunyai alat reproduksi untuk apa alat reproduksi tadi untuk menjaga agar keturunan itu tetap akan lestari tetap terjadi ada keturunan pertama kita akan belajar pada manusia dulu serfamin itu ada spermatogenesis dimana ini adalah laki-laki mulai dalam pembentukan sperma oogenesis itu adalah meiosis pada perempuan dimana mulai menghasilkan sel telur dari ovarium paham sampai sini baik kemudian kalau wanita lihat di sini ini adalah ovariumnya yang menghasilkan sel telur lalu kalau tidak terjadi pembuahan maka sel telur tadi akan luruh berubah menjadi darah menstruasi kalau sperma laki-laki juga tidak ada fertilisasi tidak ada pembuahan maka dia akan keluar menjadi cairan kuning pada saat anak-anak laki-laki mimpi basah tapi kalau terjadi fertilisasi berarti sel telur ketemuan sama sperma ketemuannya dimana ketemuannya disini nih ovida tuba falopi si sperma masuk ke dalam sel telur lalu mereka berdua bareng-bareng dan datang ke sini ke ovarium menempel disini berubah menjadi zigot lalu kemudian setelah zigot embryo kemudian janin setelah 9 bulan dia akan luruh akan keluar keluar lewat vagina menjadi jabang bayi jabang bayi tadi mendapat makanan dari mana dari placenta hubungannya dimana di wudelmu itu ada placentanya nyambung ke bayi tempat makanan bayi ini adalah tempat-tempat dalam tubuhmu yang luar biasa Tuhan ciptakan ya luar biasa sekarang kalau memang sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan yang pertama menjaga kesehatan alat reproduksimu dari sekarang anak perempuan karena belum waktunya untuk dibuahi belum waktunya mengalami fertilisasi maka akan ada darah akan ada sel telur yang menempel disini yang luruh menjadi darah menstruasi setiap bulan nah disini pentingnya kamu menjaga kesehatan vakinamu kalau ke kamar mandi kemudian kalau kamu buang air kecil ini jangan dibiarkan selana dalammu basah jadi kalau bisa bawa tisu atau buah handuk kecil kamu bersihkan kering kalau kamu menstruasi darah kotor yang ada di softek itu kamu cuci dulu bersih bungkus buang ke tempat sampah lalu kamu juga harus bersihkan dulu vaginanya sampai kering dilapak ke handuk atau pakai tisu khusus itu baru kamu menggunakan celana yang bersih laki-laki juga sama ya kamu sering olahraga aktivitas kamu tidak sadar tiba-tiba kamu kok ada keluar cairan itu juga sama kalau pipis jangan dibiasakan bahwa pipis melayu ya kan diadabnya agamamu juga diajari kan nah setelah selesai kamu keringkan kamu cuci tangan dulu dan kemudian baru kamu aktivitas berikutnya pakai tangan nah yang paling penting nih cowok-cowok celana dalam celana dalam jangan terlalu kata yang penting juga gue gue sampaikan adalah beberapa penyakit yang menjangkit atau masuk atau ada atau digelita pada alat-alat ini kelamin ini ya perempuan epididimitis keputihan itu karena kamu enggak bersih kalau kamu bersih ya kamu bersih makannya juga bagus teratur makanan sehat maka tidak akan terjadi itu dan yang paling parah penyakit apa nak? pada kelamin yang paling parah apa? HIV AIDS awas jangan salah dengan HIV AIDS dia tidak ditularkan melalui sentuhan dia tidak ditularkan melalui batuk dia tidak ditularkan melalui misalnya aku enggak mau sentuhan sama dia handuk pakai tidak HIV AIDS itu menular yang pertama karena kamu seks bebas hubungan seks yang berganti-ganti pasangan satu yang kedua transfusi atau memasukkan jarum suntik misalnya kamu disuntik terus jarum suntiknya pekas orang HIV maka kamu akan kena HIV maka sekarang di puskesmas di dokter itu kalau mau menyuntik selalu satu orang jarum suntiknya satu selesai dibuang sedangkan HIV AIDS adalah menyerang menyerang apa? kekebalan tubuh benar belum ada obatnya sampai sekarang penyakit lain selain HIV apa? sipilis sipilis juga sama menyerang alat kelamin baik sampai di sini ya ini pemaparan tentang reproduksi jadi nanti kita akan melihat lagi ke depan penyakit-penyakit yang juga sekarang banyak ya penyakit baru yang juga menyerang alat reproduksi autoimun juga begitu jadi kita lihat seperti ini pembahasan kali ini bumarga sampai di sini kuncinya cuma satu untuk jaga kesehatan kamu jaga alat reproduksi kamu untuk siapa untuk dirimu sendiri bukan buat orang kuamu bukan buat gemarga bukan buat siapa-siapa buat dirimu sendiri selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP Negeri 6 Kota Blitar asri berlian cantik sukses sukses yes selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Assalamualaikum wabarakatuh Terima kasih 3